hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi ini ada tukang putu ada bapak yang penjual putu tuh lewat di perumahan aku dan sambil nunggu pak suami pulang ini kakak Dava minta beli ya teman-teman pokoknya setiap kali ada bapak ini lewat kakak Dava tuh selalu beli karena memang enak banget ini tuh juga makanan ataupun jajanan tradisional gitu ya teman-teman jadi tidak mengandung pewarna pengawet kayak gitu nah untuk satu porsinya itu harganya 5.000 rupiah isinya 6 dan enak banget lah pokoknya ini kakak Dava cuma beli 5.000 buat barengan gitu aku Devano dan juga kakak Dava nah untuk bapak putu ini lewatnya itu sekitar seminggu 1-2 kali gitu ya teman-teman jadi untuk perumahan aku tuh jarang banget ada penjual yang lewat ataupun yang masuk selain perumahan ini buntu juga penghuninya itu masih sedikit paling yang lewat itu kayak ada indu es krim jam 11-11 siang terus untuk putu tuh sore hari sekitar jam 4.30-5 seminggu 1-2 kali dan lanjut lagi ya lanjut lagi penjual donat itu lewat setiap hari tapi kakak Dava tuh gak selalu beli ya teman-teman ya kadang-kadang aku juga beli pak suami beli kadang tuh beli sampai 10.000 kadang juga gak beli ya dah tergantung sama mood aja pengen apa enggaknya ya kira-kira penjual yang masuk ke perumahan tuh sedikit banget makanya kenapa sih kakak Dava kok bisa hemat banget jajannya kadang-kadang juga kakak Dava tuh jajan di Indomaret ada minta pororo ada kinder joe kayak gitu ya teman-teman pokoknya semua itu harus diimbangi disesuaikan sama keuangan masing-masing ya boros apa enggaknya itu gak tergantung pada pribadi masing-masing nah terus lanjut lagi nih ini pagi-pagi ya teman-teman aku cut aja videonya langsung ke paginya karena untuk malamnya pun aku kayak repot banget gak nge-vlog sebenernya sih ada aja kerjaan yang aku kerjain di malam hari itu tuh ada tapi aku tuh kayak gak sempet buat nge-vlog kayak gitu ya teman-teman dan next aku bakalan bikin video untuk menu-menu pekal kakak Dava gitu tapi yang gak setiap saat juga pokoknya aku bakal share kegiatan harian aku kalau aku lagi gak males tag video nah ini aku belanja di tukang sayur jadi tadi tuh aku mau belanja ke tempat busanah aja yang deket perumahan tapi kan untuk hari Jumat itu pasti gak jualan karena ikut pengajian akhirnya mau ke tempat Mbak Munis itu udah muter udah keliling kan ini naik dopla ke tempat Mas Solehin juga gak jualan akhirnya ini ketemu Mbak Munis di jalan aku gak beli banyak cuma beli sedikit aja ini ada sayur sop satu bungkusnya itu 3.000 ada tempe juga tempe papan kecil 3.000 rupiah terus aku beli ayam nah ini tuh aku pengen banget ayam kan kemarin aku udah beli apa cabai hijau ya teman-teman pengen dipenyet gitu nah tapi ayamnya baru kebeli sekarang itu ayam seperempat kilo 10.000 sama ini aku ada beli jeruk ini tuh jeruk buah bukan jeruk wedang ya teman-teman untuk jeruk sih 7.000 jadi total belanjaanku kali ini 23.000 rupiah tapi ini udah mengandung buah ya teman-teman jadi untuk hari ini aku mau bikin menunya itu ayam penyet cabai hijau aja dan ini untuk ayamnya udah aku goreng nah untuk udah aku ungkep mohon maafi Allah mohon maaf ya teman-teman belibet karena aduh Devano tuh lagi gak enak badan aku jadi kayak ah pikirannya itu banyak mama nah ini ayamnya udah aku ungkep terus aku tambahin lengkuasnya aku parut ya teman-teman jadi nanti kalau digoreng jadinya ayam goreng lengkuas gitu enak banget lah pokoknya terus setelah itu aku bikin sambalnya jadi ini cuma pakai rawit hijau aja sama bawang merah enggak aku kasih bawang putih terus aku tambahin terasi merah gitu udah aku tambahin garam sama sedikit gula udah kayak gitu aja diulek nanti habis ini ayamnya digoreng habis ayam digoreng udah buat lauk terus dipenyetin ke sambalnya itu nah ini untuk seperempat kilo kan cuma tiga ini bisa buat makan aku pak suami sama anak-anak kalau Devano kan pagi-pagi terus udah dibeliin bubur sama mbak pipit udah bisa makan dua kali ya teman-teman jadi nanti maleman aku pengen rencana ya pengen masaknya capcay sama tempe goreng aja kan tadi udah beli sop juga sama si tempe tapi siang ini enggak aku masak terus kalau Kakak Dava pagi-pagi juga udah sarapan siang tuh makan pakai ayam goreng aja untuk kulkas juga masih ada setok telur asin ya teman-teman jadi semisal Kakak Dava mau makan pakai telur asin sama kecap itu juga bisa dan untuk gorengnya ini aku nggak terlalu kering yang penting udah digoreng aja karena kalau terlalu kering itu jadinya malah keras ya teman-teman menurut aku dan Alhamdulillah menu aku udah jadi nih itu sambalnya jadi hitam ya teman-teman nggak tahu deh kenapa harusnya kalau cabai hijau kan dikasih jeruk nipis gitu ya teman-teman biar awet hijaunya tapi aku nggak kasih akhirnya seperti itu nah setelah masak disini aku mau evaluasi keuangan aku dan ini tuh udah memasuki pertengahan bulan ya teman-teman jadi setiap tengahan bulan ya setiap hari pun aku cross-check gitu apa aja yang aku beli terus apa aja pengeluaran aku terus itu selalu aku catat jadi dari dulu dari dulu banget zaman pas baru nikah itu memang aku sudah membikin budgeting kayak gini walaupun suka meleset jadi awal-awal tuh selalu meleset 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 kayak gitu tapi yang namanya belajar itu harus selalu dicoba sampai aku bener-bener mampu menahan ataupun menekan keinginan aku dan untuk bulan ini ini uangku udah under 1 juta ya teman-teman jadi sisa uangku cuma masih 865 ribu rupiah kira-kira sampai akhir bulan ini uangku cukup nggak sih ya udah kita coba aja ya teman-teman insya Allah sih cukup asal kita itu selalu konsisten terus nggak beli yang hura-hura kayak gitu tuh nggak menekan terus mana yang kita butuhkan sama mana yang nggak kita butuhkan jadi tadi udah aku tulisin ya teman-teman ada rumah SPP listrik kuota sosial beras gas air bulanja bulanan belanja mingguan perlengkapan anak jajar anak sampai dengan bensin ini yang untuk kebutuhan aja ya teman-teman tapi untuk beras aku kasih min karena memang aku nggak beli beras sama sekali di bulan ini mungkin untuk bulan depan aku membeli ya teman-teman karena memang stoknya juga udah mulai menipis untuk rumah ada anggaran 850 ribu udah aku storin semua udah aku transfer ya teman-teman jadi udah nggak ada budgetnya terus untuk SPP kakak dafa itu untuk sekolah 100 ribu untuk les 85 ribu untuk TPK 20 ribu tadi masih sisa aku udah simpenin untuk listrik aku kasih anggaran 300 ribu terus aku udah beli 150 ribu masih sisa 144 ribu ini aku masukin aja per posnya ya teman-teman terus untuk kuota kuota tuh masih sisa 8 ribu jadi untuk kuota aku sama pak suami aku beli XL aku pakenya XL yang 45 giga ya teman-teman combo flag itu harganya 76 ribuan budgetnya 160 ribu maka masih sisa 8 ribu itu aku masukin aja dana sosial seperti kebersihan dan air itu sudah aku bayarkan sebesar 50 ribu dan masih sisa 50 ribu untuk dana Agustusan tapi sampai detik ini tuh belum ada penarikan jadi aku masukin aja untuk gas dan air masih sisa 60 ribu nah dan ini ya teman-teman untuk belanja bulanan anggaran aku 200 ribu perlengkapan anak dan susu itu 300 ribu jadi totalnya 500 ribu aku gabungin aja untuk 500 ribu ini kemarin udah buat beli ini dan itu masih sisa 179 ribu aku masukin juga dan belanja mingguan nah untuk belanja mingguan kan kadang aku cuma belanja harian kadang belanja untuk 2 hari kayak gitu ya teman-teman tapi gak apa-apa yang penting kita itu selalu memiliki catatan jadi tau nih ya kita belanja habis berapa uang kita masih berapa kayak gini nah untuk sisaku belanja mingguan masih sisa 242 ribu aku masukin juga insyaallah dan semoga aja bisa cukup sampai di akhir bulan lanjut lagi untuk jajan anak ini masih sisa 122 ribu dan untuk uang bensin masih sisa 40 ribu nanti kalau bensinnya kurang biasanya sih yang beli pak suami gitu jadi sih kira-kira kayak gini aja evaluasi keuangan tengah bulan versi aku jadi berapapun penghasilan kita berapapun pendapatan kita kalau kita bisa bersyukur kita mampu mengelola dengan baik kita mampu mengendalikan emosi hawa nafsu itu insyaallah bisa ya teman-teman dan aku udah mulai belajar kayak gini tuh udah lama banget dari awal nikah memang aku udah bikin tapi kan selalu blong selalu blong kayak gitu dan bener-bener apa ya bener-bener bangkitnya itu bener-bener rekomennya itu apa sih bener-bener niatnya banget itu sampai detik ini tuh ketika pas ekonomi aku bener-bener down nah itu pembelajaran banget buat aku makanya banyak orang yang ngatain aku pelit ini dan itu biarin karena aku gak mau terjadi hal yang sama lagi seperti saat itu dimana aku bener-bener dan mau makan aja tuh gak bisa loh teman-teman dan mohon maaf aku jadinya curhat ini tuh bukan bermaksud buat meminta belas kasihan buat minta dikasihkan enggak ini cuma inspirasi aja supaya teman-teman yang masih mengalami ekonomi yang down keuangan yang masih berantakan ayo kita bangkit kita bangun sama-sama kita pasti bisa merubahnya kayak gitu loh jadi sih kira-kira kayak gini nih ya reng-rengan aku di bulan ini nanti akhir bulan biasanya aku juga bikin evaluasi gitu nanti uangnya sisa berapa sisa berapa itu sebagai rewet buat aku kayak nih semisal teman-teman ada yang tanya buat skincare terus buat beli jajan aku itu pakai apa dan itu pakai uang rewet kayak aku beli perintilan itu juga bisa pakai rewet ya teman-teman jadi aku rasa cukup sekian video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin aku sampai di menit ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye